Pendekar Misterius Jilid 1 Di antara Gunung Gemunung di wilayah Tiongkok yang paling terkenal adalah Gogak atau 5 Gunung Raksasa, yaitu Tiongak, Gunung Tengah, Kosan, Lemgak, Gunung Selatan, Hengsan, Pakgak, Gunung Utara, Hingsan, Tonggak, Gunung Timur, Taisan dan Segak, Gunung Barat, Hoasan. Lemgak Hengsan yang tegak berdiri di tengah Provinsi Oulam itu menjulang setinggi beberapa ribu meter, di antaranya adalah Puncak Giyok Yang Hang yang paling tinggi dan di atas puncak ini terdapat sebuah biara yang tidak terlalu besar, tapi cukup megah, namanya Lo Sentian. Suatu hari di tengah-tengah pendapat rumah biara tersebut, beberapa orang tertampak duduk berhadapan mengitari meja. Yang duduk di tempat tuan rumah adalah seorang tosu atau imam tua yang berjenggot panjang memutih, memakai jubah biru, dan danannya sederhana. Duduk di samping imam tua itu juga seorang tosu yang berusia setengah umur, metalisnya jernih bagus, semangatnya tangkas. Dan dua orang lagi, yang satu adalah seorang laki-laki berwok, di punggungnya mengemlok sebuah perisai besar, sedang seorang lainnya adalah lelaki kurus. Beberapa orang yang mengitari meja ini bukan sedang mengadakan komperensi meja bundar, tapi mereka duduk tenang tanpa buka suara, masing-masing memandang keluar pintu dengan wajah yang tak sabar seakan-akan sedang menantikan kedatangan seseorang. Jing Ling Totiang, kata lelaki berwok tadi tiba-tiba, agaknya sudah tak sabar lagi. Siapakah gerangannya yang kau undang pula? Mengapa hingga kini masih belum muncul lelaki tegap berwok ini adalah tokoh dunia perselatan yang terkenal di daerah Kang Lam, si Tong bernama Po, orang. Memberikan julukannya Tai Li Kim Kong atau Dewa Bertenaga Raksasa, perangainya sangat keras dan tak sabaran. Sedang Jing Ling Totiang yang ditegurnya itu ialah imam Tua Tuan rumah tadi. Maka dengan mengelus jenggotnya ia menjawab dengan suara berat, ya, orang ini selamanya tak pernah ingkar janji, sepantasnya saat ini pun sudah harus tiba, Jing Ling Totiang, kawan dalam agama, selah imam setengah umur tadi, siapakah gerangan yang seorang itu? Sungguh bukannya aku membual, sekalipun umpamanya langit bakal amruk, dengan kita beberapa orang ini rasanya pun cukup kuat untuk menyanggahnya. Maka ada urusan apakah sebenarnya, lekas kau tuturkan saja imam yang menyelah ini si cu bernama Hang Tin alias Yao Ye Au Ih Su atau si Kelana Hidup Bebas. Ia adalah tokoh kelas tertinggi dari golongan Jing Siap Hei. Silahkan kalian melihat tungku batu di depan pintu kelentingku itu demikian sahut Jing Ling Chu sambil menggeleng-geleng kepala menunjuk keluar pintu. Kiranya kelenting losentian itu hampir seluruhnya dibangun dengan lonjoran-lonjoran batu yang rata-rata 4 sampai 5 kaki persegi. Lebih-lebih undak-undakan batunya adalah tatahan dari pegunungan yang melengkai. Di atas undak-undakan batu itu, tadinya terdapat sebuah tatahan tungku besar hiolo, tempat pembakaran dupa besar, yang tingginya kira-kira 5 kaki, tapi kini kelihatan sudah roboh. Nampak itu, tai likim kong tongpo menjadi haran. Apanya yang harus dilihat katanya dengan mata membelalak lebar. Namun tidak demikian dengan si Yao Ye Au Ih Su Chu Hang Tin. Eh, tenaga orang ini besar amat katanya heran sambil kebaskan kebut pertatpaannya. Ya, malahan amat besar pula nyalinya timbrung si lelaki kurus yang sejak tadi berdiam itu. Sungguh berani ia mengunjukkan kemahiran di depan lo sengtian di atas cio kiong hang ini mendengar percakapan kawannya itu, barulah kini tongpo tahu bahwa tungku batu itu ternyata didorong roboh mentah-mentah oleh tenaga orang. Pernah beberapa kali ia datang ke cio kiong hang ini dan selamanya tahu kalau tungku batu itu aslinya bergandengan dengan batu undak-undakan yang sengaja dipahat dari sebuah batu raksasa. Ia sendiri berjuluk Tai Li Kim Kong dan mempunyai tenaga sakti pembawaan, tapi ia sendiri menaksir takkan mampu mendorongi tungku batu itu sedikit juga, maka ia mi lelep-lelepkan lidah, lalu ia tak berani buka suara lagi. Jing Ling Toyu, sebenarnya siapakah gerangan seorang lagi yang belum datang itu kembali si Yao Ye Au Ih Su Chu Hong Tin bertanya. Kiranya ia bersama tongpo dan hui hai, ikan terbang, boks yang hiong dari tongting ou, danau tongting, di wilayah Hou Lam, yaitu si lelaki kurus itu, semuanya datang ke lo sentian ini karena menerima undangan penting kilat dari Jing Ling Chu, maka siang dan malam jauh-jauh mereka memburu datang. Siapa tahu sesudah sampai, Jing Ling Chu sendiri tampaknya malahan tidak gugup atau khawatir, hanya bilang masih harus menantikan pula kedatangan seorang bala bantuan, seorang tokoh terkemuka. Si Yao Ye Au Ih Su Chu Hong Tin adalah seorang cerdik pandai dan serbabisa, baik ilmu silat maupun ilmu surat, biasanya ia anggap dirinya seperti hongbeng pintarnya. Maka kini demi nampak robohnya tungku batu itu, segera ia tahu Jing Ling Chu telah kedatangan musuh kelas berat, dirinya diundang kemari bukan lain melulu diminta membantu menghadapi musuh, maka persoalannya dipandang remeh saja olehnya. Dan karena berulang-ulang didesak, maka sesudah merenung sejenak, pula melihat hari sudah larut, akhirnya berkatalah Jing Ling Chu, baiklah, ku katakan pun tiada halangannya. Orang ini kalian pun sudah kenal semua, iyalah Yao Peck, King, Ha. Tong Tian Sin Moteriak Tai Lik Kim Kong Tong Puk Ter Tama Tama Sembari meloncat bangun. Begitu pula wajah Chu Hong Tin tampak berubah hebat, sekali ia mengebas lengan bajunya di atas meja, maka tertinggallah selarik gorsan yang dalam bagai dikorek pisau. Jing Ling Chu, katanya kemudian kurang senang. Jika kau telah mengundang Yao Peck, King, mengapa mengundang pula aku Chu Hong Tin? Kalau Tong Po dan Chu Hong Tin berjingkrak ketika mendengar siapa orang yang ditunggu itu, adalah Hui Hai Bok Xiang Hiong, si ikan terbang dari Tong Ting O, yang masih tetap duduk tenang di tempatnya tanpa buka suara. Chu To Yu, Sahut Jing Ling Chu kemudian, undanganku kali ini sesungguhnya terlalu hebat dan aneh, maka dia pun sekalian telah kuundang, namun Xiao Ye Aue Su Chu Hong Tin masih kurang senang tampaknya oleh penjelasan itu. Jing Ling To Tiang, seru Tong Po pula, baiknya jangan kau mentekateki lebih lama lagi, sebenarnya ada urusan apakah katakanlah lekas ya, mungkin Ji Aue Pek, King takkan datang sudah, biarlah aku jelaskan kini kata Jing Ling Chu, lalu ia berbangkit dan menuju ke ruangan dalam. Karena tidak paham persoalan apa yang sedang dimainkan oleh sahabatnya itu Chu Hong Tin, Tong Po dan Bok Xiang Hiong hanya saling pandang sekejap, lalu duduk diam menanti. Tapi baru saja Jing Ling Chu melangkah beberapa tindak, tiba-tiba terdengarlah suara seorang wanita yang nyaring merdu sedang menanya di luar pendapa, Hai, apakah inilah sentian? Kenapa tiada satu imam pun Jing Ling Chu melengat, ketika ia menoleh tahu-tahu bayangan orang berkelebat, satu gadis jelita sudah menaiki undakan batu dan berdiri di ambang pintu pendapa. Usia gadis ini tidak lebih 17 sampai 18 tahun, cantik molek wajahnya, lebih-lebih sepasang metabolanya yang besar jernih makin menambah kelincahannya. Siapakah Nona? Adakah sesuatu petunjuk atas kunjungan Nona? Segera Jing Ling Chu menyapa sambil memberi hormat. Ah, aku hanya mencari Jing Ling Totiang, sahut gadis itu sambil tertawa. Akulah, oh, tiba-tiba si gadis memutus kata-kata orang, kata Suhu, sebenarnya ia akan datang sendiri ketika menerima undanganmu, tapi ia tahu tentu kau telah mengundang juga seorang imam hidung kebau, kata olok-olok terhadap Tosu, yang lain yang bernama Chu Hang Tin apa segala. Ia tidak sudi bertemu dengan manusia rendah semacam itu, maka akulah yang disuruh datang mewakilinya, dengan urayanya yang panjang lebar itu, keruan di samping lain si Oye Auesu. Chu Hang Tin mukanya sudah merah padam bagaikan kepiting rebus. Budak bernyali besar bentaknya mendadak saking gusar. Chu Hang Tin adalah tokoh terkemuka aliran Jing Xia Pei, di waktu mudanya seorang diri pernah ia kalahkan Hong Tong Sukiat atau empat jago dari Hong Tong Pei, maka namanya menjadi cerlang-cemerlang di Kang Ong. Sudah tentu suara gertakannya tadipun bukan sembelarangan gertak. Tapi gadis jelita itu ternyata tidak menjadi gugup, apalagi gentar, bahkan dengan senyum simpul ia menoleh dan menudin Chu Hang Tin dengan jarinya yang halus lentik, katanya, eh eh, jadi kau inilah yang disebut si Oye Auesu itu. Ah, memang benar kata suhu, kau memang bikin orang jemuh habis berkata, kembali ia tertawa, maka pada pipinya sebelah kiri tertampak sebuah lekuk kecil, hingga kecantikannya makin menggiurkan. Sebenarnya si Oye Auesu Chu Hang Tin berwatak sangat tinggi hati, jangan kata si gadis hanya anak muridnya Tong Tian Xin Mo Jiao Pek King, sekalipun Jiao Pek King yang datang sendiri juga tidak nanti ia mau terima dihina mentah-mentah. Tapi kini demi nampak sikap dan wajah si gadis dikala tertawa, seketika hatinya tergetar, tiba-tiba teringat olehnya sesuatu peristiwa pada masa berselang. Siapakah namamu? Dan siapakah ayah bundamu? Tanyanya kemudian setelah tertegun sejenak. Namun si gadis tak mau menjawab, sebaliknya dengan mulut menjengkit ia mengolok-olok, tuh, bukankah kau memang bikin orang jemuh? Baru saja berkenalan sudah bertanya macam-macam. Menanya namaku masih dapat dimengerti, tapi datang-datang tanya orang tuaku, aturan macam apakah ini melihat si gadis bersikap kasar terus terhadap Chu Hang Tin, diam-diam jeng melincu menjadi khawatir, lekas-lekas ia buka suara memelukan perselisihan mulut itu, sebenarnya diwakili nona, juga serupa saja. Gurumu bergelar Tong Tian Xin Mo, tidak saja memiliki kepandayan yang tinggi, juga mempunyai pengetahuan yang luas, maka Pinto, imam miskin, sebutan diri sendiri, telah mengundang padanya, justru ingin minta dia bersama-sama untuk mengenali seseorang. Itulah mudah, sahut si gadis cepat. Bagi Bu Beng Siao Chut, orang kecil tak ternama, memang aku tak kenal, tapi kalau jago-jago yang berilmu tinggi seperti Sian Hoat Sutai dan Biao Nen Sutai dari Godisan, Pek Hoa Sian Jiu Tzu Hang dari Tianti, dan tujuh pendekar wanita dari Bu Tong Pei, kesemuanya itu aku sudah kenal. Begitulah tanpa berhenti, gadis itu telah uraikan serentetan nama sama dengan nama tokoh silat yang kesohor dan semuanya adalah wanita. Sebagai seorang pertapa yang saleh, Jing Lin Chu tak ingin memutus kata-kata orang, ia tunggu si gadis sudah selesai, barulah berkata, Baiklah, silahkan Nona duduk dulu, biarlah Pinton membawa keluar orang itu lalu ia melanjutkan niatnya menuju ke ruangan belakang. Sementara itu, demi mendengar cerita Jing Lin Chu tadi, diam-diam Chu Hang Tin, Tong Po dan Bok Sian Hiong menjadi haran. Mereka cukup kenal tokoh Jing Lin Chu yang mempunyai pengalaman dan hubungan luas di kalangan bulim serta lapisan atas dan bawah, tapi kini mengapa malah mengundang mereka kemari untuk mengenal seseorang, katanya. Sebaliknya si gadis tadi ternyata tidak bisa duduk anteng, hanya sejenak saja ia duduk, lalu berbangkit dan mengelilingi ruangan pendapat sambil mi liat-liat, sebentar-sebentar ia melompat ke atas panggung arca, untuk mi rabah-rabah arca Sam Jing Chosu yang dipuja dalam kubil itu, lain saat ia pun melompat turun lagi sambil memeriksa meja Semah Yang dan Hiolou. Ketika pada saat tiba-tiba dilihatnya macam arca Tio Hyantan, itu malaikat yang terkenal dalam cerita Hang Sin, mendadak ia tertawa terpingkal-pingkal sambil menuding tai likin kong Tong Po. Sudah tentu, semua orang menjadi heran, lebih-lebih Tong Po yang ditertawai tanpa mengerti sebab-sebabnya, menjadi mendongkol. Budak cilik, apa yang kau tertawai omelnya sambil melototkan kedua matanya yang besar. Tapi gadis itu masih terpingkal-pingkal, kemudian sambil menuding Tong Po, lalu ia menunjuk arca Tio Hyantan, katanya, kalian berdua mirip benar gusar tidak kepalang Tong Po dibuatnya, masakan dia dipersamakan dengan arca saja, tapi sebenarnya kalau melihat wajah mereka yang berwok, memang rada-rada mirip juga. Cuma segan terhadap nama besar guru si gadis, yaitu Tong Tian Xin Mo, maka tak berani ia umbar kemurkaannya. Sebaliknya gadis itu makin senang, dengan lemah gemulai ia mendekati arca Tio Hyantan itu, mendadak ia cabut seutas jenggotnya, lalu katanya, nih, lihatlah, raksasa, olok-oloknya pada Tong Po. Tak perlu matamu mendelik begitu rupa padaku, coba jenggot kalian berdua boleh dibanding-bandingkan, bukankah memang sama miripnya sembari berkata, tanpa takut-takut terus saja ia mendekati Tai Likim Kong Tong Po dan mendadak juga ulur tangannya hendak mencabut jenggotnya seperti lakunya kepada arca Tio Hyantan dan tadi. Nyata seorang tokoh terkemuka yang diangkat sebagai Chiang Bun Jing dari 13 aliran perselatan di empat provinsi daerah Kang Lam sebagai Tai Likim Kong Tong Po, oleh si gadis dianggap saja seperti anak kecil umur tiga tahunan. Keruan muka Tong Po seakan-akan hangus saking gusarnya ketika melihat tangan si gadis yang putih halus itu sudah hampir menyentuh jenggotnya yang pendek-pendek bagai duri landak, sekonyong-konyong ia pun ulur tangannya yang lebar bagai daun pisang, lima jarinya tergenggam, lalu menjentik ke depan berturut-turut, sayuk-sayuk di antara tulang ulang jarinya terdengar berkertakan, dan yang diarah tepat ke lima jari halus lentik si gadis. Segera Chu Hang Tin dan Bok Siang Hiong dapat mengenali apa yang dikeluarkan oleh Tong Po itu adalah sejurus serangan yang disebut Jiu Hun Go Hian atau Tangan Mementil Rebab Lima Sener, salah satu jurus yang lihai dari Tai Likim Kong Jiu Hat atau Ilmu Pukulan Sakti Bertenaga Raksasa. Sebenarnya dengan kedudukannya sebagai Tong Po, agaknya berlebih-lebihan untuk mengeluarkan jurus serangan yang lihai itu untuk menghadapi seorang gadis jelita yang berusia tiada 20 tahun, tapi karena Tong Ting Hui Hai Bok Siang Hiong dan Xiao Ye Aue Su Chu Hang Tin berdua juga ada selisih paham dengan Tong Tian Xin Mo Jiao Pek King, ialah guru gadis itu, maka merekap pun tak sudi melerai, malahan justru ingin menyaksikan anak darah itu dihajar Tong Po. Dalam pada itu, serangan kilat Tong Po yang mencetikan kelima jarinya berturut-turut memapak tangan lawan, ternyata mengenai tempat kosong, sebab mendadak gadis jelita itu sempat menarik tangannya. Hihihi, kau ini benar-benar pelit, masakan seutas jenggot saja disayang kata gadis itu sambil tertawa-tawa. Keru si gadis itu mengecapkannya begitu kalem dan wajar, tapi Keru menggerakkan tangannya justru cepat luar biasa, begitu ditaruh, tahu-tahu sebelah tangan lain sudah melayang ke mukanya Tong Po terus mendadak menepuk ke bawah. Maka terdengarlah suara plak yang nyaring, dengan tepat punggung tangan Tong Po yang diangkat tadi kena dihantam. Dalam terperanjatnya, lekas-lekas Tong Po membaliki tangannya hendak menangkap tangan orang, tapi tahu-tahu pipinya sendiri terasa sakit pedas, menyusul terdengar suara tawa terkikik-kikik si gadis. Ketika ditegasinya, ternyata anak darah itu sudah berdiri di tempat sejauh setombak lebih, sedang di tangannya terlihat memegangi seutas jenggot pula sendari diunjukkan kepadanya. Lihatlah, nih, tidak salah bukan, kataku? Mirip amat, seperti pinang di belah dua kata gadis itu dengan tertawa sambil geraki kedua utas jenggot yang dipeganginya itu. Sampai di sini Tai Li Kim Kong Tong Po tak tahan lagi, mendadak ia berbangkit, sekali tangannya menarik ke belakang, segera perisai besar yang menggemblok di punggungnya dikeluarkan, sambil mengeluarkan gertakan bagai guntur. Ia melompat maju dan angkat perisainya terus mengepluk ke atas kepala si gadis. Perisai itu terbuat dari baja, lebarnya kira-kira satu meter bundar, tebalnya lebih satu senti, beratnya hampir seratus kilo. Maka dapat dibayangkan betapa jadinya kalau kepala gadis itu berkenalan dengan perisai. Keruan sambaran angin berjangkit karena ayunan perisai itu, hingga Ariel dalam ruangan itu turut bergoncang tiba-tiba terdengar suara jeritan si gadis, dengan gesit ia sudah meluncur pergi. Tong Po hanya merasa pandangannya menjadi kabur, sasarannya tahu-tahu sudah menghilang. Cepat ia membaliki tubuh, ternyata gadis itu sudah berdiri lagi di tempat. Sejauh setombak lebih dan sedang melelet-leletkan lidah sambil unjuk muka badut kepadanya. Gusar dan geli Tong Po melihat kelakuan anak darah itu sesaat itu ia menjadi tak tega untuk mencelakai gadis yang lincah menyenangkan itu. Dan sedang ia ragu-ragu, sementara itu Jang Ling Chu sudah keluar sambil menuntun satu orang. Orang itu berkoki telanjang, memakai sepotong baju yang ukurannya tidak sesuai dengan tubuhnya dan sudah compang-camping, sebaliknya kepalanya diselubungi sehelai kain hingga wajah aslinya tidak tertampak, hanya tangan dan kakinya terlihat kurus kering. Sedang muka Jang Ling Chu tampak agak tegang seperti sedang menghadapi sesuatu urusan yang maha penting. Aha, apakah sedang main kemanten-mantenan? Tapi kenapa seorang setan kurus begini yang disuruh menyamar membelai perempuan demikian segera gadis tadi berseru sambil tepuk tangan dan tertawa. Hendaklah nona jangan bergurau, kata Jang Ling Chu. Lalu dengan sungguh-sungguh ia melanjutkan, lihatlah para hadirin, apakah kalian kenal siapakah gerangan sobat ini? Sembari berkata, berbareng ia pun menyingkap kain yang menutupi kepala orang itu. Ketika mendadak berasa kain selubung kepalanya disingkap, orang itu bersuara perlahan tertahan, cepat sekali ia tutupi mukanya dengan kedua tangannya terus menunduk hingga wajah aslinya tetap belum jelas dilihat orang. Namun begitu, kepala orang itu toh sudah terlihat. Ternyata halus teranpa seutas rambut pun, tapi bukan halus gundul, melainkan seperti terluka oleh sesuatu hingga seluruh kulit kepalanya seakan-akan mengelotok, maka belangnya yang benjal benjol dengan sendirinya takkan tumbuh rambut lagi. Melulu melihat keadaan kepala ini saja sudah bikin orang merasa seram. Sobat, kata Jingling Chu kemudian kepada orang aneh itu. Lekaslah buka tanganmu, biarlah kawan-kawan bulim yang berada di sini mengenali dirimu, mungkin siapa asal lusulmu akan dapat diketahui tapi orang itu seperti tak mendengar apa yang dikatakan Jingling Chu, masih tetap mukanya ditutup kencang-kencang. Melihat itu, Jingling Chu menjadi kewalahan, ia geleng-geleng kepala dan bertanya, nah, apakah di antara kalian ada yang kenal siapakah gerangan sobat ini di antara orang-orang yang hadir itu? Si Oye Auesu meski berkediaman di atas gunung Jingxia, tapi jejaknya sudah meratai seluruh negeri, bahkan sampai daerah-daerah terpencil, tempat-tempat tinggal suku-suku bangsa di perbatasan, juga sudah pernah dikunjunginya. Sedang Tai Lik Kim Kong Tong Po boleh dikata tiada seorang tokoh silat terkemuka di daerah yang tak dikenalnya. Begitu juga Tong Ting Hui Hai Box yang hiong yang merajai perairan, siapa jago terkenal di sungai telaga yang bukan sahabat kentalnya? Dan ditambah pula Jingling Chu sendiri yang kawannya merata di seluruh penjuru, semestinya jago terkemuka bulim yang manapun juga, walau tak pernah bertemu seharusnya namanya juga sudah dikenal. Namun anehnya justru selamanya mereka tidak pernah mendengar bahwa di dunia persilatan terdapat tokoh kelas terkemuka seperti orang aneh ini. Maka tidak heran kalau mereka hanya saling pandang saja tanpa bisa buka suara. Jingling Toyu, kata Chu Hang Tin sejenak kemudian. Mungkin orang ini hanya bu Beng Xiaokat saja dari kalangan Bu Eng, siapa bisa kenal padanya akan tetapi Jingling Chu mengjeleng kepala, sahutnya, Dugaan Toyu salah. Lihatlah, tungku batu di depan lo sentian itu justru didorong-roboh olehnya. Ha, dia seru tongpo terkejut. Hai, sobat, marilah, biar aku melihat wajahmu yang sebenarnya, habis itu, dengan langkah lebar segera ia mendekati orang aneh itu sesudah letakkan perisainya di atas meja, sekali tangannya menguyur, kedua tangan orang aneh yang menutupi mukanya itu hendak ditariknya. Sudah tentu yang paling terkejut adalah Jingling Chu demi melihat apa yang hendak diperbuat oleh Tai Li Kim Kong, cepat ia berseru, jangan sembrono, Tong Heng namun sudah terlambat, berbareng dengan suara seruannya itu, mendadak terdengar suara teriakan aneh tongpo, tahu-tahu orangnya terpental pergi hingga berjumpalitan. Ketika Tai Li Kim Kong tongpo hendak menarik tangan orang itu, karena tubuh tongpo yang besar tegap hingga mengaling-alingi penglihatan kawan-kawannya yang berada di belakangnya, maka apa yang terjadi sebenarnya tidaklah diketahui, hanya tongpo yang terpental hingga berjumpalitan itu, tampaknya sangat runyam, ia tak mampu mengeram tubuhnya hingga meja bundar di belakangnya kena diseruduk hingga pecah berantakan, begitu pula senjatanya, perisai yang besar itu, terjatuh ke lantai dan menerbitkan suara yang gemerontang keras. Sebaliknya ketika memandang manusia aneh itu, ternyata masih tetap berdiri kaku di tempatnya tadi, kedua tangannya juga masih menutupi mukanya. Tong Heng tidak sampai terluka, bukan segera Jing Ling Chu menanya. Namun tongpo sudah lantas gembar-gembor, cepat benar gerakan tangannya. Siowye Au Isu, dia adalah orang dari Jing Siapai kalian. Tadi ketika aku hendak menarik tangannya, mendadak tangannya membalik, kedua jarinya terus hendak mengarah kedua mataku. Bukankah gerakan itu adalah tipus yang Hang Jakhun dari aliran Jing Siapai? Kalian? Coba, kalau kurang cepat aku berkelit, mungkin dua biji mataku ini cacat. Lihatlah, nih betul juga, ketika semua orang memandang muka tongpo, ternyata kulit kelopak matanya terlihat lecet sedikit. Aneh, demikian ujar Cuhang Tin heran. Setauku, dari yang tua sampai yang muda, dalam Jing Siapai kami belum pernah ada orang seperti ini. Habis itu, ia pun berbangkit dan dengan lenggang-lenggang ia mendekati orang itu serta bertanya, Sobat, dari angkatan keberapakah kau ini dalam Jing Siapai kita akan tetapi orang itu tetap tidak menjawab bagai tidak mendengar. Orang ini kecuali makan minum, selalu menjublek kaku bagai patung dan selamanya tak pernah bicara, demikian Jing Lin Chu menyela, namun ia memiliki ilmu kepandayan yang hebat terang. Ia adalah seorang kosen yang belum dikenal, Jing Siapai sendiri sampai kini pun belum bisa melihat wajahnya yang asli. Oh, hanya sekali Cuhang Tin bersuara, habis ini, mendadak dua jari tangannya menjulur terus mengarah ke dua mati orang itu. Gerak tipu inilah yang disebut Siang Hong Jak Hun atau sepasang puncak gunung menembus awan, seperti dikatakan Tong Po tadi. Siapa duga, belum lagi serangannya tiba, mendadak orang itu menjentikan jarinya juga dan tepat menutup Tiong Chiong dan Siang yang dua jalan darah di ujung kedua jarinya Cuhang Tin tadi, bahkan jentikan itu diiringi pula sambaran angin tajam yang menuju ke mukanya. Biasanya si Oye Auesu Cuhang Tin sangat agulkan dirinya, ketika tadi menyaksikan orang itu berdiri kaku bagai patung sesudah dibawa keluar jang melincu, pula tiada sesuatu tanda-tanda yang luar biasa, meski tadi Tong Po terkecundang. Boleh jadi karena kepandainya yang kurang becus, sebab itulah, waktu maju, Cuhang Tin tidak menaruh prasangka apa-apa. Tapi kini demi nampak di mana jari orang itu menjentik, sambaran angin yang terbawa terasa dingin bagai es ketika menyambar sampai mukanya, dengan latihan iwekangnya masih berasa juga panas pedas. Maka barulah ia terkejut dan kenal kelihayan orang lekas-lekas ia tarik kembali serangannya tadi, namun tidak urung siang yang hiat di ujung jarinya sudah terkena ditutup orang dengan perlahan, hingga seketika tangannya kesemutan. Cepat ia kumpulkan iwekangnya untuk mendesak tempat yang tertutup itu hingga perasaan pegal kesemutan itu menjadi buyar. Namun begitu cepat ia pun sudah melompat mundur ke samping terus berteriak, Hai, Lotong, gerak orang ini tadi sudah kau saksikan, bukan terang sekali itu adalah Tai Likim Kong Ji Hoat. Cuma kemahirannya masih jauh di atasmu melihat kedua kawannya berturut-turut kecundang, Tong Ting Haui Hai Box yang hirong menjadi getol ingin coba-coba, mendadak ia lompat bangun hingga tinggi, kemudian baru tancapkan kakinya ke lantai dengan enteng sekali. Si ikan terbang dari danau Tong Ting ini mempunyai dua macam kepandayan yang diagulkan, pertama adalah ginkang atau ilmu entengkan tubuh, dan yang lain adalah kemahiran renang. Maka terdengarlah ia berkata, Tong Heng, harap pinjamkan perisaimu yang besar itu. Sembari berkata tanpa tunggu jawaban yang empunya perisai lagi, segera ia angkat senjata itu terus mengempelang ke atas kepala orang itu. Hai, hai, dia toh tiada permusuhan apa-apa dengan kau, mengapa kau turun tangan sekeji itu tiba-tiba si gadis tadi berseruk khawatir. Namun belum selesai teriakannya, tahu-tahu terdengarlah suara terang yang keras, hanya sedikit orang aneh itu angkat sebelah sikutnya ke atas, maka terbenturlah perisai besar yang beratnya hampir seratus kilo itu, kontan pula boks yang hiong berikut perisainya mencelat terbang ke atas, malahan akhirnya ia pun tak kuasa memegangi perisai besar itu yang terus menerobos atap dan jatuh keluar lo sentian, sedang boks yang hiong sendiri lalu melayang turun ke bawah dengan enteng sambil memandang kepada Chu Hang Tin serta Tong Po. Aneh, bukankah gerakannya tadi adalah Jian King Chun Tui, Palu Sikut Beribukati, Kepandaian Tito Chu dari Gero Tai Pai? Demikian mereka bertiga sama-sama menyatakan keheranannya. Memang benar, ujar Jing Ling Chu. Orang ini hampir kenal dan memiliki kepandaian istimewa dari segala aliran dan golongan, bahkan melebih jago-jago tertinggi dari aliran-aliran bersangkutan. Maafkan bila aku boleh mengatakan terus terang, seperti gerak tipunya tadi. Xiang Hang Jak Hun dan Kim Kong Ji Hoa terang masih lebih hunggul dari kalian berdua, begitu pula benturan Jian King Chun Tui tadi, sekalipun umpamanya Tito Chu dari Gero Tai San datang kemari juga mungkin tiada sehebat seperti dia sedang mereka bicara, dua imam kecil sudah menggotong masuk perisainya Tong Po yang terbang keluar kuil tadi. Ketika Tong Po periksa senjatanya itu, nyata pelat baja yang berat dan tebal itu sampai dekuk meski hanya perlahan terkena sikutan orang itu. Menyaksikan semuanya itu, sungguh pun Chu Hang Tin yang biasanya sangat tekebur, kini mau tak mau harus mengakui juga akan kebenaran kata-kata Jing Ling Chu tadi diam-diam ia memikirkan tokoh-tokoh kalangan bulim yang sekaligus merangkap memiliki kepandaian dari berbagai cabang silat, terang sudah jarang terdapat, apalagi ilmu silat dari cabang orang lain sampai melebih penganut cabang itu sendiri. Lantas siapakah gerangan orang yang berada di hadapannya ini? Jing Ling To Yu, segera ia menanya, dari manakah orang ini kau ketemukan? Dapatkah kau ceritakan cerita ini agak panjang? Kata Jing Ling Chu lantas hendak menutur. Kira-kira setengah bulan yang lalu, tapi baru sampai di sini, tiba-tiba si gadis tadi telah menukas, Jing Ling To Tiang, Biarkan aku mencobanya juga, ingin kulihat apakah ia pun kenalkan ilmu silat Tong Tian Bun. Kami mendengar itu, kembali hati Chu Hang Tin tergetar, serupa ketika melihat andeng-andeng merah kecil di tengah-tengah dekuk pipi si gadis tadi, ia tertegun sejenak. Sementara itu Tai Li Kim Kong Tong Po lantas mengejek si gadis dengan tertawa dingin, Hektometer, Baiknya kau tinggalkan namamu dulu, Nona. Supaya kami nanti dapat mengabarkan pada gurmu, bahwa kau telah ketimpa malang di sini ya, Nona harus hati-hati. Begitu. Juga. Jing Ling Chu memperingatkan. Namun anak darah itu ternyata cukup bandel, ia malah melototi Tong Po, lalu dengan gaya yang lincah ia menjawab Jing Ling Chu, aku mengertilah habis itu, cepat sekali ia memutar tubuh terus berkata kepada orang aneh itu sembari memberi hormat. Aku bernama Lu Jun Yan. Ingin kumohon melihat wajah aslimu. Bila tidak biarlah kau merasakan tipu pukulan lihai dari Tong Tian Bun. Kami Kher berkata si gadis begitu sungguh-sungguh, tapi kalimatnya justru tidak masuk akal, keruan Tong Po yang pertama-tama bergelap ketawa geli. Sebaliknya si gadis, Lu Jun Yan ternyata tidak merasa lucu sedikitpun, perlahan-lahan ia mendekati manusia aneh itu, dengan teliti ia mengamat-amati sejenak, ia lihat muka orang itu meski ditutupi kedua tangannya, tapi jarinya terdapat sela-sela. Pikiran cerdiknya tergerak, segera ia cabut seutas rambutnya yang panjang diam-diam. Semua orang memperhatikan apa yang hendak dilakukan anak darah itu, maka terlihatlah sebelah ujung rambut itu ia ikat di jarinya, lalu rambut yang panjangnya belasan senti itu tiba-tiba menjengkit lurus ke depan, nyata gadis itu telah menyalurkan iwakangnya ke atas rambut melalui jarinya yang lentik. Sebagai tokoh silat terkemuka, sudah tentu Jang Lin Chu dan yang lain-lain tahu akan hal itu, diam-diam mereka kagum akan kepandaian si gadis yang masih muda belia, tapi iwakangnya sudah terlatih cukup sempurna. Nyata di bawah pimpinan panglima tangkas tiada prajurit yang lemah alias di bawah guru pandai tiada yang bodoh. Sementara itu dengan wajah gembira, seperti menyusup ke lubang jarum saja, lalu Jun Yan menyisipkan rambutnya melalui sela-sela jari orang aneh itu terus dimasukkan ke lubang hidungnya. Melihat itu, Tai Li Kim Kong yang berwatak polos jujur, meski tadi kena digoda Lu Jun Yan hingga marah-marah, tapi kini dialah yang paling kagum oleh kecerdikan si gadis, maka ia telah berteriak-teriak, Bagus! Akal bagus dan karena dikilik-kilik lubang hidungnya, mendadak orang aneh itu bersin, sebab itu untuk sesaat kedua tangannya yang menutupi muka menjadi kendor dan sedikit terbuka ke bawah. Lu Jun Yan sendiri segera gunakan gerakan lehai pakteng atau ikan lelem melentikan tubuh, terus melompat pergi. Sedang yang lain-lain menjadi terkejut ketika sekilas dapat melihat jelas macam muka orang itu, begitu juga Jun Yan tidak terkecuali, saking kagetnya sampai ia menjerit terus menutupi matanya tak berani memandang pula. Hanya sekejap saja tangan orang aneh itu kendor, sebab segera ia tutupi lagi mukanya kencang-kencang seperti tadi. Keruan semua orang hanya saling pandang terkesima setelah dapat melihat wajah sebenarnya orang itu. Kemudian Jeng Ling Chu yang mendekati orang itu, dengan perlahan ia tepuk-tepuk pundaknya dan membujuk, lebih baik kau masuk istirahat saja, sobat. Habis itu, kain selubung kepala tadi ia tutupkan pula ke atas kepala orang aneh itu, maka kedua tangan yang menutupi mukapul lantas diturunkan kembali. Ketika Jeng Ling Chu mendorongnya, barulah ia bertindak, tapi gerak-geriknya tak bersemangat, mirip orang gendeng belaka. Aduh mat, muka orang itu mengapa begitu menakutkan kata Jeng Ling kemudian dengan lega sesudah orang aneh itu memasuki ruangan belakang. Nona, siapakah gerangan nama ibumu sekonyong-konyong siowye auesu cuhangtin menanya. Karena pertanyaan itu, tai likim kong tongpo menjadi geli. Cuheng, macam apakah kau ini, kenapa tanya-tanya ibu orang godanya tertawa. Mendadak wajah lu Jeng Ling berubah hebat. Hidung kebau, apakah kau kenal ibu ku balasnya menanya. Haa, tidak. Hanya sekedar menanya saja jawab cuhangtin cepat. Di antara orang-orang yang hadir di situ, si ikan terbang dari danau tongting, bok siang hiong, adalah yang paling pendiam, tapi cerdik. Sekilas dapat dilihatnya sikap cuhangtin rada aneh ketika mendadak menanya lu Jundian tadi, namun ia tetap diam saja, pura-pura tidak tahu. Tidak lama sesudah keluar kembali, segera Jing Ling Chu berkata, ai, sungguh tidak nyana bahwa muka sobat ini ternyata begitu menakutkan. Tentu nona lu tadi dikejutkan, bukannya, tapi tak apa-apa sudah sahut Jundian sambil elus-elus dadanya. Kiranya ketika sekilas tangan orang aneh itu menjadi kendor hingga mukanya kelihatan, ternyata macamnya tidak berwujud muka manusia lagi, tapi keadaannya benjal-benjol tidak rata penuh belang bekas luka, kedua biji matanya seakan-akan mencolot keluar, tampaknya sudah buta, jeleknya tak terkatakan. Jika keperguk di tengah malam buta, heranlah kalau orang tidak menyangka genderuo, hantu. Tadi Prince Soh hendak bercerita tentang diketemukan orang aneh ini, tapi telah terputus oleh tindakan nona lu tadi, maka kini biarlah aku melanjutkannya, kata Jing Ling Chu kemudian. Hektometer, coba kalau tiada aku, boleh jadi seumur hidup kalian takkan dapat melihat wajah orang jelek macam dia selajunian, rupanya ia penasaran karena dikatakan memotong cerita orang. Namun Jing Ling Chu tidak menghiraukannya lagi, ia tersenyum dan meneruskan ceritanya yang belum lagi dimulai tadi. Kiranya tidak jauh dari belakang lo sentian itu adalah tebing-tebing jurang yang curam, kira-kira setengah bulan yang lalu, ketika Jing Ling Chu habis melatih diri di waktu subuh, dalam isenya ia berjalan-jalan ke belakang kulilnya dan sampai di tebing. Curam yang disebut Siksin Khe itu, mendadak didengarnya semacam suara yang aneh. Suara itu tidak mirip mengaumnya binatang buas, juga tidak serupa suara manusia, tapi kedengarannya sedih dan sangat mengharukan. Ketika didengarkannya lebih teliti, ia merasa berjangkitnya suara aneh itu kadang-kadang jauh dan tempo-tempo dekat, juga mendadak nadanya sangat tinggi, lain saat tiba-tiba menjadi rendah, suatu tanda betapa cepat perubahan tempat berjangkitnya suara itu. Diam-diam Jing Ling Chu teperanjat sekali, ia pikir, tak peduli suara itu suara manusia atau binatang, tapi gerak-geriknya begitu pesat, sungguh hal yang susah dimengerti. Di kalangan Bu Ling, Jing Ling Chu terkenal seorang yang budiman dan suka menolong sesamanya. Ia pikir, meski sedikit tamu-tamu yang mengunjungi kudilnya sehari-hari, tapi di sekitar gunung itu tidak sedikit tukang-tukang kayu yang mencari nafkah, jikalau suara aneh yang didengarnya itu adalah suara binatang buas, lalu keperguk oleh tukang-tukang kayu, terang sekali nasib malang takkan dapat terhindar, kebetulan saat itu suara aneh tadi telah berhenti pada suatu tempat yang tidak terlalu jauh, pula nadanya telah berubah rendah lirih. Segera Jing Ling Chu mendekatinya perlahan-lahan sambil menggendong tangan. Tak kala itu Seng Betara Surya sudah memancarkan sinarnya yang gilang-gemilang menguning emas, dan di utara puncak-puncak gunung yang seakan-akan gundukan arang terbakar oleh sinar emas Seng Surya, disitulah orang aneh itu diketemukan oleh Jing Ling Chu. Saat mana dilihatnya manusia aneh itu lagi berdiri di atas tebing seksin KHA yang bertepikan jurang-curam, kedua tangannya nampak dipentang ke atas, kepalanya mendongak, dan mengeluarkan suara teriakan aneh menyeramkan tadi. Melihat gelagatnya, dengan suara teriakannya yang aneh itu, agaknya orang aneh itu lagi melampiaskan perasaan. Hatinya yang penuh penasaran dan amarah yang tak terhingga kepada alam semesta. Sebagai seorang tokoh, begitu melihat tempat di mana orang itu berdiri, segera Jing Ling Chu tahu orang aneh itu pasti memiliki ilmu ginkang yang luar biasa, apalagi mendengar suara yang aneh itu, rendah, tapi penuh tenaga dan mencapai jauh, terang kalau iwekangnya belum mencapai tingkatan sempurna, tak mungkin mampu melakukannya. Dasar watak Jing Ling Chu memang suka bersahabat, pula ketarik oleh kelakuan orang aneh itu, maka ia pun segera menegurnya dengan suara kumandang yang disertai tenaga dalam, ksatria dari manakah telah sudi mengunjungi Cio Kiong Hang ini, silahkan omong-omong ke dalam kudil kami saja di luar dugaan, demi mendengar suaranya, orang aneh itu mendadak menghentikan suara rintihannya, tanpa berpaling lagi sekonyong-konyong orangnya terus menerjun ke dalam jurang seksin KHA itu. Keruan Jing Ling Chu luar biasa terkejutnya. Ia cukup tahu akan kedalaman jurang di situ yang sedikitnya beribu-ribu kaki, kalau terjun ke bawah, jangan kata bisa hidup, sedang mayatnya pasti akan hancur lebur juga. Dalam khawatirnya, secepat kilat Jing Ling Chu pun melompat maju ke tempat si orang aneh berdiri tadi, dan ketika melongo ke dalam jurang, namun di bawah hanya kabut tebal belaka yang menutupi permukaan jurang, lebih dari itu tiada sesuatu lagi yang kelihatan. Mengira orang itu takkan bisa tertolong lagi di bawah jurang yang tak terkirakan dalamnya, apa daya? Terpaksa Jing Ling Chu menghela nafas dan kembali ke kudilnya. Siapa tahu, ketika besok subuh ia melakukan latihan pagi seperti biasanya, kembali suara aneh orang itu dapat didengarnya. Segera Jing Ling Chu mendatangi pula tempat kemarin, betul saja, di situ dapat dilihatnya orang aneh itu. Masih tetap berdiri mendengak sambil mengeluarkan suara teriakan atau lebih mirip perintihan yang mengharukan. Dan ketika Jing Ling Chu mendadak menegurnya pula, tahu-tahu orang aneh itu terjun lagi ke dalam jurang. Jing Ling Chu menjadi ragu-ragu, ia tahu tentu di bawah jurang itu ada apa-apanya hingga meski orang menerjunkan diri ke bawah, tidak sampai terbinasa tiba-tiba tergerak pikirannya, ia melompat ke atas suatu pohon yang ada di situ dan memotes sebatang dahan sebesar lengan yang lebat daunnya, dengan dahan itu sebagai payung yang dia pegangi kencang-kencang, kemudian ia pun terjun ke bawah jurang menyusul si orang aneh tadi. Maka seperti parasut saja Jing Ling Chu melayang-layang ke dalam jurang, karena adanya daya tahan payung itu, daya terjerungusnya menjadi agak lambat, namun begitu, Jing Ling Chu merasa cukup cepat tubuhnya menurun, sampai lama sekali barulah nampak dataran bawah. Dan begitu kakinya menyentuh tanah, mendadak peluk, kakinya telah kejeblos. Kiranya di dasar jurang itu adalah sebuah kolam lumpur lekas-lekas Jing Ling Chu sabetkan dahan pohonnya tadi ke permukaan lumpur, menyusul itu cepat ia tutul kakinya sekuat-kuatnya, dan pada saat dahan pohon itu belum amblas ke dalam lumpur, orangnya pun mencelat ke atas setinggi lebih dua tombak. Sekali tangannya meruk, tepat dapat dipegangnya dahan sebuah pohon song yang tumbuh di tepi tebing jurang itu. Apabila ia melongok lagi ke bawah, maka dahan pohonnya tadi ternyata sudah menghilang ke dalam lumpur dan diam jeng Ling Chu bersyukur atas nasibnya tadi. Ketika ia mengamat-amati sekitarnya, ternyata keadaan lembab dan agak gelap, dari dalam lumpur tadi tiada hentinya mengeluarkan suara peluk-peluk, kadang-kadang berbuih, tempo-tempo menongol keluar ular berbisa dan binatang-binatang lain yang tak dikenal namanya. Semakin jauh Nata memandang, keadaan makin gelap, tumbuh-tumbuhan lebat yang tak pernah terlihat di atas gunung, teramat banyak, hingga keadaan di situ ternyata berwujud suatu dunia lain. Jing Ling Chu merasa dirinya percuma saja berdiam selama berpuluh tahun di puncak Ciok Yang Hang itu, tapi tak mengetahui bahwa di bawah gunung ternyata ada lagi tempat yang seram bagai akhirat ini. Dan selagi ia meneliti sekitarnya, tiba-tiba tidak jauh dari tempatnya ada sesuatu suara perlahan ketika dipandangnya ke arah sana, maka terlihatlah dari segunduk rumput-rumput mendadak menyusur keluar seekor ular, dan sesudah berkecimpung dalam lumpur sejenak, lalu amblas ke bawah. Ketika Jing Ling Chu berpaling memandang ke arah suatu batu besar yang menonjol tidak jauh dari tempatnya, ia menjadi terkejut tidak kepalang. Kiranya di atas batu itu tampaknya rata saja dan luasnya kira-kira 7-8 kaki, di atas bukit tumbuh serumpun lumut hijau yang subur, tadinya ia sangka hanya lumut biasa saja, siapa tahu mendadak bisa bergerak, ternyata di bawah lumut itu terlentang satu orang. Sedera Jing Ling Chu mengenali orang itu, bukan lain adalah orang aneh yang disusulnya tadi. Mau tak mau hatinya kembali tercengang, ia menaksir kepandayan dirinya sendiri boleh dihitung kelas tertinggi, tapi di waktu menerjun ke bawah jurang tadi, masih perlu ia gunakan bantuan sebatang dahan pohon berdaun sebagai payung untuk mengurangi daya turunnya. Tapi orang aneh ini disaksikannya menerjunkan diri begitu saja tanpa bantuan sesuatu benda, nyata ilmu kepandayan orang itu masih jauh di atas dirinya. Maka tak berani Jing Ling Chu berlaku ayal, segera ia menegur pula, orang kosan dari manakah yang menyepi. Di sini, Cai He, aku yang rendah, bergelar Jing Ling, sudilah kiranya memperlihatkan diri untuk bertemu. Tiba-tiba orang itu berbangkit perlahan, kepalanya masih menghadap rumpun lumut hingga seluruh mukanya teraling-aling, lalu berdiri tanpa bergerak. Karena itu, kembali Jing Ling Chu mengulangi kata-katanya tadi. Tak terduga mendadak orang itu angkat sebelah tangannya dan tahu-tahu terus memukul ke arah pohon siang di mana Jing Ling Chu menahan dirinya itu, begitu keras pukulannya hingga lapat-lapat bersuara seakan-akan bunyi guntur. Terkejut luar biasa Jing Ling Chu, ternyata pukulan yang dilontarkan orang aneh itu dapat dikenalinya bukan lain adalah Lui Bin Chio Hoat atau ilmu pukulan guntur menggelegar, ialah ilmu pukulan yang terkenal dari Hang San Pei mereka sendiri. Kalau mendengar suara mengguruh yang terbawa dalam angin pukulan tadi, nyata tenaga dalam yang dipergunakan sudah mencapai tingkat tertinggi, Jing Ling Chu sendiri menaksir dirinya belum mencapai ke tingkat itu, maka diam-diam ia menjadi heran atas diri orang aneh itu. Menurut peraturan Hang San Pei mereka yang istimewa, tiap-tiap orang hanya boleh menerima satu murid, ia sendiri juga murid tunggal dari gurunya, pernah ia menerima seorang murid, tapi karena diketahui kelakuannya yang menyeleweng, sudah lama berselang di basminya dan kini belum punya ahli waris. Gurunya sudah lama wafat? Lalu kalau melihat betapa tinggi ilmu pukulan bunyi guntur yang diunjukkan orang aneh itu, apakah mungkin ia adalah kaum angkatan tua dari perguruannya, sebab ilmu silatnya terlalu tinggi hingga berumur panjang sampai sekarang? Begitulah, selagi Jing Ling Chu memikir, sementara angin pukulan orang aneh itu sudah mengenai dahan pohon yang dibuat pegangan tadi, maka terdengarlah suara krak-krak. Yang keras, seketika dahan pohon itu patah, tubuh Jing Ling Chu pun terjerumus ke bawah. Baiknya ia cukup tenang, cepat ia himpun semangat dan melompat ke atas pula, selagi dirinya terapung di udara, lalu dengan tunggungnya menempel dinding tebing terus sambil tangannya bertahan mati-matian, dengan begitu untuk sementara badannya dapat diselamatkan. Bila ia melirik ke tempat dahan patah tadi, ternyata di situ seperti hangus habis terbakar, hal ini lebih nyata lagi bahwa ilmu pukulan yang dilontarkan orang aneh itu adalah Lui Bin Chio Hoat dari perguruannya, Heng Sampai. Siapakah nama Lo Chiam Pual? Sudilah kiranya memberitahu? Supaya tidak sampai terjadi kekacauan peradatan kaum kita dengan merendah kembali Jing Ling Chu menanya. Tapi orang itu tetap tidak menjawab, hanya kedua tangannya bergerak-gerak sambil mulutnya mengeluarkan suara uh-uhu seperti orang gagu. Jing Ling Chu menjadi bingung, dilihatnya tangan dan kaki orang itu kurus kering, pakaian yang menempel di badannya juga compang-camping tak keruan. Selang sejenak, barulah kemudian Jing Ling Chu paham akan maksud orang itu, kiranya ia lagi memberi tanda agar dirinya pergi dari situ, tentu saja Jing Ling Chu bertambah heran, segera ia pun berseru, baiklah, Pinton menurut saja lalu tubuhnya bergerak, ia keluarkan kepandayan piaha OUYU Joe atau cecak merayap di tembok, dengan ilmu iwekang yang tinggi, cepat sekali ia meremelit ke atas setinggi beberapa tombak, ketika tangannya dapat memegang sebuah tonjolan batu, lalu ia berhenti untuk mengasuh sambil memandang ke bawah. Ternyata orang itu sedang miringkan telinganya ke atas buat mendengar, lalu mulutnya bersuara uhuhuh lagi, kemudian orangnya berjongkok terus menyemut beberapa potong daun lumut dan dimasukkan ke dalam mulut, rupanya itulah santapannya sehari-hari yang tampaknya lezat sekali. Diam-diam Jing Ling Chu mengkidik sendiri demi menyaksikan kelakuan orang aneh luar biasa ini. Dan sesudah makan orang ini lalu merebahkan diri lagi di atas batu tanpa bergerak diam-diam Jing Ling Chu mempelajari keadaan orang itu lagi, tapi meski ia menunggu sampai hari lewat lohor, masih belum diketahui dari mana asal-usul orang ini, cuma dapat ditaksirnya sudah cukup lama tinggal di tempat kolam lumpur itu. Tapi apapun juga, sebagai seorang tokoh Bu IIM, tak nanti tega melihat sesamanya hidup di tempat binatang-binatang berbisa. Dan pula bila mendengar suara rintihan yang keluar dari mulut orang aneh itu, entah perasaan penasaran dan benci apa yang terpendam di dalam hatinya. Oleh karena itu, tak tertahan Jing Ling Chu bersuara menegur pula, sebenarnya ada perasaan apakah yang tertekan dalam hatimu, kenapa tak mau kau bicarakan pada orang, sebaliknya berkeluh kesah sendirian di sini karena suara Jing Ling Chu yang mendadak itu, rupanya orang aneh itu menjadi kaget, cepat ia berdiri, kedua tangannya terus bergerak, hanya sekejap saja ke kanan, ke kiri, ke muka dan ke belakang, sekaligus telah dilontarkannya 7-8 jurus pukulan. Melihat hal ini, hati Jing Ling Chu semakin heran dan tercengang, sebab di antaranya terdapat Louis Bin Chiu Hoat, bahkan ada pula ilmu pukulan terkenal dari cabang-cabang persilatan lainnya, malahan jurus pukulan terakhir yang dilontarkan dengan tutukan jari, dapat dikenalinya adalah Tiam Hyat Hoat atau ilmu tutuk yang tersohor dari Sian Hoat Sutai dan Bianin Sutai, kedua paderi wanita terkemuka dari Gobi Pei, yaitu yang disebut Jilai Chi atau Jari Tunggal Jilai Hut, Buddha. Dan setelah melontarkan pukulan-pukulan tadi, lalu orang itu berdiri tegak sambil mengerang tertahan. Menyaksikan kelakuan orang, semakin kuat dugaan Jing Ling Chu bahwa pasti orang itu berhati penasaran tak terkatakan, mungkin kena diperdayai orang hingga mukanya menjadi jelek, mece buta, mulut bisu, sebab itulah, asal sedikit mendengar suara orang, segera terkejut terus melontarkan serangan. Harap sobat jangan khawatir, Pinto tiada maksud jahat. Bagaimana kalau singgah dikudil kami untuk sekedar romong-omong demikian, kemudian Jing Ling Chu memujuknya lagi dengan ramah. Namun orang itu tetap tak menjawab, hanya sikapnya sudah agak tenang dan dengan kaku berdiri di tempatnya. Jing Ling Chu menjadi berani, sekali lompat ia menaiki batu besar itu, dan betul juga, orang itu tidak menyerangnya lagi, melainkan dengan telinganya yang tajam untuk mendengarkan gerak-gerik Jing Ling Chu. Sobat, kata Jing Ling Chu pula sembari coba menarik tangan orang. Marilah kita naik ke atas bersama. Ternyata orang itu tidak melawan ketika tangannya dipegang, dan bila kemudian Jing Ling Chu geraki tubuhnya meloncat ke atas, tahu-tahu tubuh orang itu serasa enteng bagai kapas, terus mereka mirayap-rayap di dinding tebing yang curam itu untuk menaik ke atas puncak Ciok Yang Hong. Setiba kembali dikudilnya, Jing Ling Chu memberi ganti sepasang pakaian kepada orang aneh itu, tapi sepatah pun masih orang itu tidak bersuara. Maka kini Jing Ling Chu mengerti mungkin orang sudah gendeng, kalau disuruh duduk, ia pun menurut, suruh berdiri, juga ia berdiri. Hanya ada beberapa hal, reaksinya ternyata amat tajam dan cepat. Pertama ialah mukanya tidak mau dilihat orang, kedua, jika ada orang mendadak bersuara di depannya, maka seketika itu pun ia melompat bangun dan sekaligus tujuh sampai delapan jurus pukulan lihai dilontarkannya. Hari kedua, ketika Jing Ling Chu membawanya ke ruang depan, mendadak seorang imam masuk memberi sesuatu laporan, dan karena mendengar suara yang tiba-tiba, kontan orang aneh itu melontarkan beberapa jurus serangan, tapi rupanya penglihatannya sudah tak ada, maka tungku batu di depan kudil itu kena dihantamnya hingga roboh. Dan karena bingung oleh asal-usul orang aneh itulah, maka Jing Ling Chu menyebarkan undangan kilat kepada para sobatnya supaya mereka datang mengenalinya lapun tahu di antara Tong Tian Xin Mo Jiao Peking dan Xiao Ye Aue Su Chu Hang Tin ada perselisihan paham, tapi jejak keduanya sudah menjelajahi seluruh negeri, terpaksa ia undang semuanya. Siapa tahu Tong Tian Xin Mo Toh tidak datang, hanya mengirim murid perempuannya, yaitu si nona jahil Lu Jun Yan untuk memenuhi undangan itu. Begitulah setelah Jing Ling Chu tuturkan kisahnya, semua orang hanya saling pandang saja, mereka tetap tak mengetahui siapakah gerangan orang aneh ini. Aku tahu, mendadak Lu Jun Yan mendahului, orang ini pasti seorang kosen yang punya dendam kesumat aneh, sebab itulah ia korbankan masa hidupnya untuk menyepi sambil melatih diri lebih tinggi di dalam lembah di bawah jurang, boleh jadi ia hanya pura-pura gendeng saja ah, nona cilik tahu apa celatai likim kong. Hektometer, kalau tiada aku, macam apa orang ini, belum tentu kalian bisa melihatnya, balas Jun Yan menjenek. Hai, hidung kerbau, betul tidak kataku yang berada di situ ada dua tosu atau imam, sedang kata-kata hidung kerbau itu adalah sebutan yang tidak terhormat bagi kaum imam, cuma ia tunjukkan kepada Chu Hang Tin, maka Jing Ling Chu pun tidak ambil pusing. Sebaliknya karena lagak-lagu si gadis itu, telah mengingatkan Chu Hang Tin pada sesuatu peristiwa yang dulu, maka sejak tadi ia mencoba. Untuk bersabar, setelah diolok-olok berulang kali, kini ia menjadi murka, sekali bergerak, kebut pertapaannya segera menjengkit. Budak cilik, mungkin gurumu tak berani datang, maka kau yang disuruh datang ke sini untuk menerima hajaranku bentaknya. Dasar watak Lu Junian memang nakal, tapi lincah dan cerdik, pula bernyali besar, berkat nama besar suhunya, siapapun suka mengalah padanya, kedatangannya kehengsan kali ini justru atas suruhan sang guru, maka terhadap si Oye Aue Su Chu Hang Tin, sedikitpun ia tak sungkan-sungkan. Karena itu, segera ia balas memaki, hai, hidung kebau, kata-katamu itu memang betul, suhu suruh aku kemari untuk mewakilinya menghajar kau, maka lekaslah kau turun kemari, biar aku geboh kau 30 kali dengan perisai besar si raksasa ini habis berkata. Ia tertawa terkih-kih-kih. Karena muka Chu Hang Tin merah padam seakan-akan orang keselak tulang, seketika ia berbangkit hendak bertindak. Baiknya cuan rumah, Jing Lin Chu keburu mencegahnya, Ah, apa guna Toyo sepandangan dengan kanak-kanak? Setelah itu ia berpaling dan berkata pada Lu Jun Yan, Sudahlah, Nona, kau pun terlalu nakal baru saja selesai ucapannya. Tiba-tiba dari belakang ruangan terdengar suara blung yang keras, menyusul mana kembali tiga kali blung-blung-blung yang maha dasyat, seluruh isi kelenteng itu seakan-akan tergoncang oleh suara itu. Ketiga suara itu lebih keras dari yang pertama, malahan kembali disusul lagi sekali blung yang terlebih keras, seketika batu pasir berhamburan, tiga arca Sam Jing Chosu yang besar di tengah kudil itu pun mendadak keroboh, dari gugusan tembok ke sana satu orang melangkah keluar dengan tindakan lebar. Siapa lagi dia, kalau bukan si orang aneh itu. Nyata kera keluarnya itu dengan menggunakan ilmu ngekang, tenaga keras, untuk menumbuk beberapa lapis tembok kudil itu. Karena munculnya orang aneh ini secara mendadak, semua orang yang berada di paseban kudil itu sangat terperanjat, seketika mereka menyingkir-mingkir. Maka terlihatlah orang aneh itu telah menyingkap kain selubung kepalanya, dua biji matanya ternyata melolor keluar bagai ikan mas, tapi jelek luar biasa dan sudah buta berkredit-kedip pula mengitari paseban itu dengan perlahan, tampaknya seperti ingin sekali mengamat-amati seseorang yang berada di situ. Sobat tidak jadi mengasuh, ada perlu apakah maka keluar lagi demikian Jing Ling Chu coba membujuk. Di luar dugaannya, mendadak dari tenggorokan orang itu mengeluarkan suara gerungan kalap, kelima jarinya bagai kail terus mencengkeram ke arah Jing Ling Chu. Melihat serangan itu, sebagai kawan karib suan rumah, Tong Ting Hui Hai Box yang hiong menjadi terkejut, dilihatnya serangan orang itu cepat luar biasa, dan pula Jing Ling Chu tanpa siap siaga, cepat ia mewakili bertindak, sepasang senjatanya Hun Chui Go Diji, yakni semacam cundrik, badik panjang berujung lengcip, yang biasa dipakai kaum nelayan, ia tarik keluar terus menghadang di muka Jing Ling Chu sambil gunakan tipu siong hukiat hiang atau sejodoh ikan selamat bahagia, kontan ia tusukan dada orang aneh itu. Tapi orang aneh itu mendadak berdiri tegak. Ujung cundrik yang gemerlapan itu berhenti di depan dadanya sekira 1-2 dim saja hingga tak sampai mengenai sasarannya. Sebaliknya karena senjatanya sudah diulurkan sepenuhnya dan tidak mengenai sasaran, selagi bok siang hiong hendak mengganti serangan tau-tau sesudah tertegun sejenak, orang itu terus baliki tangannya mencengkram, dan sebelum bok siang hiong sempat menghindarkan diri, senjata Hun Chui Go Diji sudah kena terbetot olehnya. Senjata Hun Chui Go Diji atau cundrik pemisah air yang dipakai bok siang hiong ini terbikin dalam bentuk segi empat dan tajam tiada bandingan, tapi ketika dipegang oleh orang aneh itu dan ditarik ke samping, sesaat kelenggaman bok siang hiong menjadi sakit tak tertahan dan tau-tau senjatanya sudah berpindah tangan. Dalam kagetnya cepat-cepat ia melompat mundur. Sebaliknya meski orang itu berhasil merampas senjata orang, tapi tak urung tangannya juga terluka oleh metu go Diji yang tajam, namun seperti tak berasa sakit saja, tiba-tiba kedua tangannya menekuk, sepasang senjata andalan Tong Ting Hui Hai bok siang hiong itu telah kena dipatahkan menjadi empat potong terus dibuang ke lantai. Berbareng dari tenggorokan si orang aneh mengeluarkan suara kruk-kruk yang tak terhempas, mulutnya yang jelek, karena bibir atasnya sudah gerowak, mengangal lebar, hingga terlihat kedua gusinya yang merah darah lantaran giginya sudah hompong seluruhnya, kesemuanya itu membuat orang-orang yang memandangnya menjadi ngeri. Dan kalau melihat gerak-geriknya, agaknya orang itu seperti hendak mengucapkan sesuatu, cuma tak mampu bersuara, sebab itulah ia menjadi kebuakan sendiri. Melihat macam orang yang menakutkan bagai setan itu, tapi tampaknya hendak mengucapkan sesuatu perkataan, Nalu Jun Yan menjadi menaruh belas kasihan. Maka lantas menegur, Hi, apakah kau hendak menga, tapi belum lagi selesai pertanyaannya mengatakan sesuatu di ucapkan tiba-tiba dari tenggorokan orang itu mengeluarkan semacam suara siulan gembira, lalu kedua tangannya dipentang terus menubruk ke arah si gadis. Keruan Jun Yan menjerit kaget. Baiknya ilmu gintangnya sudah terlatih sangat matang, sekali kakinya menutul dengan gerakan koan ing sentian atau buddha koan ing naik ke langit, tubuhnya terus mencelat ke atas dan menggunakan tangannya memegangi belandar paseban kubil itu, hingga tubuhnya bergantung di udara. Tak tersangka, tahu-tahu orang aneh itu seperti bayangan saja yang selalu mengikuti gerak tubuhnya, ia pun ikut meloncat ke atas terus merauk, tiba-tiba Jun Yan merasa kakinya terbetot, tapi syukur segera terlepas, kiranya sebuah sepatu yang terbuat dari kulit rusak itu telah lepas kena ditarik manusia aneh itu. Dalam kaget dan takutnya, cepat si gadis pun melompat turun ke samping. Orang aneh itu ternyata tidak memburunya lebih jauh, hanya sebelah sepatu si gadis itu dipeganginya kencang-kencang, sambil tiada hentinya ditempelkan ke pipinya dengan lakunya yang lucu bagai si jejaka lagi bercumbu rayu dengan seng kekasih. Melihat itu, Tai Likim Kong Tong Po menjadi geli, hahaha, mungkin sekali. Orang ini berpenyakit. Gila perempuan. Ngaco belau semprot Jun Yan dengan wajah merah jengah. Maklum seorang gadis remaja tidak layak mendengarkan kata-kata semacam itu. Tapi karena suaranya itu, tiba-tiba orang aneh itu sisipkan sebelah sepatunya itu ke dalam bajunya, lalu bagai anak panah terlepas dari busurnya, cepat sekali ia menubruk ke arah si gadis sambil tangan dipentang. Lekas-lekas Jun Yan berkelit ke samping hingga orang aneh itu menubruk tempat kosong, dan begitu seterusnya sampai dua-tiga kali luput menubruk sasarannya, namun masih tetap ia memburu ke arah mana si gadis menyikir dan menyusul menubruk lagi, hingga keduanya undak-undakan kian kemari mengitari ruangan sampai beberapa kali. Ketika sekilas Jun Yan mengetahui sikap si Oye Auesu Chu Hang Tin yang lagi senang-senang lantaran menyaksikan dirinya di uber orang aneh itu, tiba-tiba ia pun mendapatkan akal, cepat ia bertelit dari tuburkan si orang aneh dan mengumpet ke belakang tubuh Chu Hang Tin dan sembari mengeluarkan suara tertawa terkih-kih-kih untuk memancing datangnya si orang aneh itu. Dan aneh juga, entah mengapa, asal mendengar suara si gadis, pasti orang aneh itu pentang mulut mengeluarkan suara ah-ah-ah yang tak jelas terus menubruk ke arahnya. Sekali ini pun tidak terkecuali, kontan ia menubruk lagi ketika mendengar suara tawa si gadis, dan sudah tentu yang pertama-tama harus menghadapinya adalah si Oye Auesu Chu Hang Tin yang dibuat tameng. Chu Hang Tin tadi sudah merasakan betapa lihainya orang aneh itu, keruan ia sangat terkejut oleh tuburkan itu, lekas-lekas ia mengegus ke samping, namun Lu Jun Yan juga terus menempel di sebelahnya sambil tertawa pula, hingga tentu saja diuber lagi oleh si orang aneh. Setelah berkelit beberapa kali masih terus diudak saja, akhirnya Chu Hang Tin menjadi kalap. Sekali kebutnya mengebas, bulu kuda kebut itu mekar bagai berdiri, dengan gerak serangan hunho ahut liu atau menebar bunga mengebut pohon liu, segera ia menyabet ke dada orang aneh itu. Di waktu mengubar Lu Jun Yan, kedua tangan orang aneh itu selalu dipentang lebar-lebar seakan-akan hendak merangkul si gadis kepelukannya. Dalam sikap demikian, dengan sendirinya dadanya menjadi terbuka tidak terjaga. Maka serangan Chu Hang Tin itu boleh dikata dapat makanan empuk, apalagi bulu kebutnya itu hanya satu perempat terbuat dari bulu kuda, sedang tiga perempat lainnya adalah benang emas putih yang sangat lembut, bahkan pada tiap-tiap ujung benang emas itu berkait. Kecil. Senjata ini adalah dahulu di masa mudanya ia berkelana ke daerah barat, di mana ia dapat menawan dua orang pandai emas, ia tutup mereka di dalam suatu kamar dan paksa mereka selama tujuh bulan untuk membuatkan benang emas berkait dari bulu kebut itu. Di kalangan Keng Ong, kebutannya itu terkenal dengan nama Syao Ye Au Keokhut atau Kebut Pesiar Kesorga. Nama itu diambil oleh karena ilmu permainan kebutnya yang berjumlah 36 jurus itu disebut Keokhut Hoat atau ilmu kebut riang gembira, setiap jurus mempunyai nama yang indah. Pula dengan kebutnya itu entah sudah berapa banyak korbannya yang sudah dikirim ke sorga loka. Begitulah, sebab kebutnya cepat lagi ganas dan orang aneh itu justru menubruk ke depan, maka telah kena disabat. Tapi orang aneh itu pun amar cegapnya, cepat sebelah tangannya membalik hendak menangkap ekor kebut lawan. Namun Chu Hang Tin sudah sempat menarik kembali senjatanya, bahkan berbareng sikunya digunakan untuk menyikuti lujun yang yang berada di belakangnya, malahan kebutnya yang ujung benangnya berkait itu terus dikebaskan pula buat menyerempet si orang aneh itu sekali gerakan dua serangan yang amat lihai. Sebaliknya karena tahu dirinya hendak disikut, cepat Junyan melompat pergi, sedang orang aneh itu pun berusaha hendak bungkukan tubuhnya menghindarkan serangan. Namun demikian, di mana kebut Chu Hang Tin menyambar, terdengarlah suara bret, kain baju di bagian dada orang aneh tetap tersobek sebagian besar, hingga tulang iganya yang menonjol bagai jeruji pagar itu tampak jelas. Sementara itu karena serangannya berhasil, hati Chu Hang Tin menjadi besar, mendadak kebutnya ia sentak, tahu-tahu bulu kebut itu menjangkit terkumpul menjadi satu hingga ujungnya. Yang lancip itu ditutupkan ke arah Jin Tiong Hiat di jidat si orang aneh. Tipu serangan itu terkenal dengan nama GW Aho Seng Tian atau menumpang bangau menjulang ke langit, cepat lagi ganas luar biasa. Tapi sama sekali orang itu tidak berkelit, tanpa menggeser tubuh, tahu-tahu badannya menyondong ke belakang mengeluarkan ilmu tiat pankyo atau jembatan papan besi yang maha hebat. Dan pada saat itu Chu Hang Tin hendak ayunkan kebutnya terus, mendadak ia sendiri menjerit kaget, kebutnya yang sudah dikebaskan itu ia tarik kembali mentah-mentah, habis itu ia mayah terhuyung-huyung mundur ke belakang dengan muka pucat lesi dan sinar matanya nyata sekali menunjukkan rasa ketakutan. Tadi waktu orang aneh itu mengeluarkan kepandayan tiat pankyo, oleh Jang Lin Chu, Tong Po dan kawan-kawannya dapat melihat dengan jelas bahwa kedua tangannya menurun ke bawah tanpa mengadakan pembelaan diri sedikitpun, tapi kenapa mendadak Chu Hang Tin malah terhuyung-huyung mundur dengan wajah ketakutan. Ada apakah, Chu Hang? Kau tidak apa-apa, bukan demikian sebagai kawan mereka lantas menanya. Namun Chu Hang Tin tidak menjawab, bahkan terus putar tubuh dan melangkah keluar kelenteng, hingga sekejap saja orangnya sudah pergi jauh. Hai, hai, hidung kebau, utangmu 30 kali gaplokan tadi masih belum kulakukan segera Jun Yan berteriak-teriak. Tapi tahu bila dengar suaranya itu, tentu si orang aneh akan menubruknya lagi, maka segera ia pun menggeser tubuhnya terus mengumpet di belakangnya Jang Lin Chu. Saat itulah tubuh si orang aneh telah membal ke atas, lalu tancap kaki kembali ke bawah, dan pada saat yang sama, Jun Yan juga sudah berdiri tegak di belakang pelindungannya. Ia lihat orang aneh itu tengah tengok ke sana kemari sambil kepalanya meleng-meleng seperti ingin mendengarkan sesuatu. Maka taulah kini semua orang dengan pasti bahwa kedua metu orang aneh itu memang sudah buta, cuma anehnya sebab apakah selalu Lu Jun Yan yang diuber-uber saja? Dan dari sebab itu juga dapat ditarik kesimpulan bahwa tadi dengan menggunakan ilmu ngekang yang dahsyat menerobos beberapa lapis tembok kuil dari belakang ke depan, nyata tujuannya juga disebabkan mendengar suara tertawa si gadis yang terkikih-kikih tadi. Maka sambil menghalang-halangi Jun Yan, sebelah tangan Jing Lin Chu berjaga-jaga di depan dada, lalu dengan sungguh-sungguh dan jujur ia berkata, Sobat, sebenarnya siapakah kau ini? Kenapa tak mau kau berterus terang? Kami sekali-kali tiada bermusuhan, hal ini harap kau jangan khawatir. Namun orang itu tetap membisu, kepalanya meleng dan termangu-mangu sejenak, habis itu, kedua tangannya memegang mukanya, sesaat kemudian, tiba-tiba ia menengada sebari bersuara pilu, lalu secepat kilat tubuhnya melesat keluar pintu. Hai, seru Jun Yan tiba-tiba, jangan kau pergi, aku ingin bertanya dulu padamu. Begitu cepat keel, tubuh orang aneh itu melesat pergi, tapi aneh, demi mendengar suara teriakan Jun Yan, di mana angin berkesiur, tahu-tahu orangnya melesat balik, dan kedua tangannya terus nirangsang-rangsang dengan samberan angin yang keras. Sungguh tak terduga oleh Lu Jun Yan bahwa orang bisa mencelat balik secara begitu cepat, hingga hampir saja ia kena. Ditangkap, untung ilmu entengi tubuh yang dipelajari dari Sang Guru tidak mengecewakan, dalam gugutnya, ia masih sempat mengegos ke samping Jing Ling Chu sembari sedikit menarik lengan orang. Tapi karena tak berjaga-jaga lantaran tarikan itu, Jing Ling Chu kena diseret maju selangkah hingga seakan-akan memapaki si orang aneh, pada saat mana kelima jarinya yang bagai cakar sedang mencengkeram ke bawah. Hihihi, maaf, Jing Ling Tot Yang Jun Yan terkikih-kikih senang. Nyata ia anggap kejahilannya itu sebagai lelucon. Tentu saja Jing Ling Chu yang serba berabe, lekas-lekas ia gunakan kepandainya yang gesit untuk menghindarkan cengkraman si orang aneh, lalu ia pelototi si gadis yang nakal itu. Hahaha, budak ini benar-benar telah menurunkan segala kelicinan gurunya seru Tai Li Kim Kong terbahak-bahak. Emangnya aku muridnya suhu sahut Jun Yan tertawa. Karena suaranya itu, kembali orang aneh itu menubruk ke arahnya meninggalkan Jing Ling Chu. Tapi Jun Yan sudah bersiap-siap, segera ia melompat pergi, cuma sekali ini tidak ke belakangnya Jing Ling Chu, melainkan ke sampingnya Tai Li Kim Kong Tong Po. Tong Po, si malaikat bertangan raksasa itu, memangnya seorang polos, ia anggap kelakuan si gadis itu licin menarik, sama sekali tak terpikir olehnya bahwa selama belajar silat pada Tong Tian Xin Mo Jiao Pe Keng, sampai-sampai kesukaan menggoda orang dari gemong persilatan itu pun sudah diwarisi si gadis. Lebih jelagi, meski tahu betapa lihainya setiap gerakan orang aneh itu, namun gadis nakal itu ternyata tidak ambil peduli, ketika ia berkelit ke samping Tai Li Kim Kong, ia berterak, aku tak ingin hidup lagi dan kepalanya terus menumbuk ke perisai baja Tong Po yang besar itu. Keruan si raksasa itu kena dikejutkan, lekas-lekas ia angkat senjatanya itu ke samping, tapi sebab inilah ia telah kena diakali si gadis, ketika secara gesit tubuhnya mendekati Tong Po mendadak jarinya yang lemtik itu terus menjojoh ke samping iga tempat riancoan hiat. Dengan kepandaian ngekang yang dilatihnya hingga pada tingkat tertinggi itu, sekali ia himpun tenaganya, 72 tempat hiatu atau jalan darah seluruh tubuhnya seketika tertutup semua, maka tak nanti Tong Po takut ditutup si gadis. Cuma celakanya pada saat itu juga tiba-tiba terdengar jingling cu dan boks yang hiong telah berteriak, awas, Tong Heng berbareng itu dari belakang terasa angin keras menyambar datang, ia tahu tentu si orang aneh yang sedang menyerangnya sebab hendak menubruk Lu Junian. Terima kasih telah menonton!